selamat menikmati saya akan coba penggal-penggal dalam durasi yang pendek-pendek jadi yang pertama adalah kami sedang menyusun makalah abstrak tepatnya untuk dikirimkan ke salah satu acara yang akan diadakan di Bandung dan kami mencoba mencari tema temanya apa kemudian itu sudah kami iterasi sudah kami lakukan untuk kemudian dilihat bersama saya akan share screen platform ini free untuk dipakai akun free-nya rasanya bebas-bebas saja tidak ada kapasitas maksimum yang dibatasi itu jumlah private drawing atau private mind map peta pikiran yang privat itu dibatasi jumlahnya jadi selama mind map Anda mayoritas adalah yang publik yang bisa dilihat orang lain tidak terbatas nah ini adalah hasil yang sudah coba kami buat jadi disini ada temanya jadi tema kami adalah bunga rampai penyakit karena air keterkaitan antara ilmu kesehatan masyarakat dengan ilmu kebumian jadi kami ingin mencoba membuat melihat kondisi di dalam apa namanya kasanah keilmuan yang sekarang ada apakah sudah ada keterkaitan antara ilmu kesehatan masyarakat dengan ilmu kebumian dalam hal ini berkaitan dengan penyakit yang terkait dengan air atau waterborne disease untuk diketahui kami tim yang menulis ini adalah tim yang mempelajari air tanah jadi hidrogeologi jadi kami berusaha mencoba melihat sejauh mana paper-paper yang sudah ditulis oleh berbagai pakar ya itu apakah sudah mengaitkan antara ilmu yang sudah saya jelaskan tadi nah disini saya mencoba membuat kerangka begitu ya jadi disini ada latar belakang disini ada metode disini ada data dan pembahasan disini ada kesimpulannya kesimpulannya masih kosong nah disini kalau saya lihat hasil dari brainstorming kami yang berawal dari atas jadi kita ingin tahu apakah apa namanya apa saja jenis penyakit karena air itu ya waterborne disease itu apa saja kemudian bagaimana cara mengetahuinya apa dampaknya kepada apa namanya badan kita ya tubuh manusia kemudian apakah ada peraturan yang membatasi atau mengatur yang mengatur konsentrasi terkait dengan ini apa namanya komposisi air yang mungkin suatu saat bisa mengakibatkan penyakit yang berkaitan dengan air tadi kemudian yang berikutnya adalah kami ingin tahu juga di lokasi mana ini penelitian-penelitian ini yang sudah ada gitu ya nah kemudian di posisi yang lain ada komponen apa saja sih dalam air yang dilihat ya terkait dengan penyakit terkait air ini apa saja ya disini ada misalnya disop solid BH kandungan chromium COD BOD kemudian mungkin bakteri E. coli gitu ya nah kemudian apa sih yang terjadi di masyarakat sekarang ini ya bisa masalah penyakitnya sendiri bisa terkait dengan apa namanya penanganannya ya termasuk razia yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini ya dalam program Citarum Harum yang beberapa waktu yang lalu dua tahun lalu tahun kemarin itu intensif melakukan razia di sungai Citarum Nah ini ada E. coli di mana lokasinya bagaimana pertumbuhan kasusnya begitu ya mudah-mudahan ada Nah kemudian masalah akses air ini apakah ada apakah penyebabnya akses air ya nah akses air sendiri itu kan kalau kita cermati yang pertama pasti adalah cakupan layanan PDAM apakah sudah dapat melayani masyarakat secara penuh kalau belum penuh berapa persen gitu ya kemudian masalah bagaimana bagi warga yang tidak mendapatkan layanan PDAM Nah itu akses air yang kita kita coba lihat gitu ya Nah selanjutnya ke metode Nah karena kita sekarang ini bisa dibilang adalah meta-analisis ya meta-analisis itu kita ingin mempelajari ilmunya itu sendiri sampai mana gitu ya berdasarkan berbagai cara dan metode yang kami pakai adalah penelahan literatur disini kita mencoba melihat apa namanya pangkalan data mana saja yang kita bisa pakai terus obyeknya di mana lokasinya mungkin kita pakai Bandung sebagai obyek utama kemudian untuk menambah warna dalam artikel kita sepertinya akan bagus kalau kita bisa bandingkan dengan kondisi yang terjadi di kota-kota lain jadi itu adalah komparasi yang kita coba lakukan dalam pertemuan yang lain saya pernah sampaikan bahwa komparasi adalah kunci satu untuk menambah luas hasanah pemikiran kita sebagai penulis dan juga pembaca dan juga untuk bisa lebih menajamkan ini masalah kebaruan karena seringkali kalau kita hanya meneliti menelah hasil penelitian orang hanya dalam satu wilayah itu novelty-nya sering dibilang kurang kita ingin mencoba membandingkan kemudian data dan pembahasan mestinya ada data literatur yang kami baca kriteria apa yang kami pakai untuk dapat mempelajari makalah itu jadi istilahnya inclusion kriteria jadi kenapa makalah ini kami baca kami lanjutkan baca kenapa makalah yang lain kita buang tidak kita baca maksudnya kita sisihkan itu akan kita coba sampaikan kemudian peta ada lokasi-lokasi mungkin kemudian ada jumlah penelitian yang telah meneliti terkait itu di mana terkait dengan penyakit dan air tanah di suatu daerah itu nanti kami akan coba buatkan mudah-mudahan bisa kemudian kita juga mungkin akan melihat laporan laporan-laporan statistik yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik itu kita coba kami lihat dan kami mencoba mengkait-kait hubungan itu apakah yang terjadi itu bagaimana keterkaitannya nah jadi itu yang coba kami sampaikan nah di awal tentunya kita menentukan tema kebetulan ada dua tema di konferensi itu yang mungkin relevan dengan bidang kami public health sampai level tertentu urusan fisiknya itu kami ada di situ karena kita belajar tentang kualitas air kemudian geoinformatics geoinformatics itu adalah ilmu informatika tapi untuk data geospasial kurang lebih seperti itu nah forum penulis ini menetapkan kami ingin ke arah public health jadi itu yang terjadi ini adalah brainstorming itu adalah bagian yang pertama baik sekarang bagian yang kedua jadi kami mencoba nantinya akan menerjemahkan hasil telah kami tadi ke abstract ini jadi abstract itu dari sini sampai sini ujungnya bahasa Inggris tapi kami coba ingin bekerja dulu dalam bahasa Indonesia saya sering mendengar orang lain bilang ya daripada kerja dua kali kenapa tidak langsung bahasa Inggris saja begitu ya nah kalau saya masih percaya bahwa bahasa ibu kita ini bahasa ibu bahasa yang kita pakai sejak lahir itu akan lebih membuat kita bisa lebih mengekspresikan apa yang kita pikirkan jadi saya masih berpikir seperti itu jadi saya memilih untuk mengekspresikan itu ke dalam bahasa Indonesia dulu kemudian kami akan translate ke bahasa Inggris dan kami juga akan menggunakan teknik ini jadi kami nanti akan coba mengetik bahasa Indonesia itu langsung di window Google Translate yang mana di sini bahasa Indonesia nanti akan muncul hasil translasinya di sebelah kanan begitu ya nah ini bahasa Indonesia bahasa Inggris nah ketika setelah kami evaluasi ada yang aneh dengan bahasa Inggris maka kita coba mengotak-ngatik kalimat dalam bahasa Indonesia dulu sampai bahasa Inggrisnya itu menurut kami sudah lebih baik jadi kami coba teknik ini jadi ketika ada yang tidak pas di bahasa Inggrisnya kami tidak merubah bahasa Inggrisnya tapi yang kami merubah bahasa Indonesia nah diharapkan kami justru dengan begini kerjanya hanya sekali sekali dalam arti translate-nya nanti pakai bahasa Inggris yang sudah ada di window sebelah kanan tentunya dengan pastinya di akhir ada beberapa penyesuaian kecil mudah-mudahan yang kedua kami juga ingin tetap bisa menyajikan makalah ini dalam bahasa Indonesia jadi memang tujuan kami bukan untuk menulis bahasa Inggris jadi bahwa suatu abstrak itu memang adalah kombinasi dari tiga blok ini jadi yang pertama itu blok latar belakang ini buat apa jadi kenapa kita menulis ini apa sumbang sifnya untuk pengetahuan ya terdengar klise memang cuman ya itulah yang terjadi jadi dalam blok latar belakang kita harus bisa menyampaikan secara concise secara padat dan singkat kenapa kita menulis ini kemudian blok yang kedua metode nah metode ini sering lupa di metode itu kita harus jelaskan sejelas mungkin tanpa harus terlalu detail nah itu memang ada seni nah ketika metode sudah baru kemudian hasil nah di hasil itu kita intinya tidak menyalin kesimpulan tapi kita ingin mencoba meng sintesakan kembali kesimpulan kami itu ya dalam suatu kalimat yang padat hingga pembaca itu bisa menangkap kenapa penelitian kami itu jadi penting gitu yang sudah kami sebutkan di latar belakang itu kami coba ringkas nah disini nanti kami coba share ininya tentunya hanya untuk feel ya supaya hari ke hari itu ada perubahan itu ibu dan bapak yang mencoba melihat tulisan kami bisa bisa ikut untuk memantau bagi keser jauh mana terkembangannya nah jadi kurang lebih seperti itu rencana kami mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ini minggu ini kami sudah bisa menyampaikan abstrak versi 1 begitu ya mudah-mudahan seperti itu tentunya sangat perlu juga ketelitian dan waktu untuk mengajarkan ini walaupun ini meta-analisis bukan riset yang sepatnya panjang hard riset begitu tapi kita lihat bagaimana hasilnya baik jadi begitu kurang lebih dua apa namanya dua tema kita konsentrasi selama satu jam ke depan untuk bisa mentransfer apa namanya main-main map tadi ke arah itu apa namanya ke abstrak demikian ibu dan bapak sekalian semoga bisa membantu begitu ya benar-benar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati